Pemirsa Semarang menjelang perayaan tahun baru juga berlangsung di Pulau Dewata, Bali yang menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan untuk menghabiskan malam tahun baru. Berikut kita simak laporan Jagat Sidayoda. Pemirsa kemeriahan menyambut tahun baru juga ternyata dirasakan betul di tempat saya berdiri saat ini, yakni di pantai Seminyak Pulau Bali. Ya memang kita tahu Bali masih menjadi tujuan favorit masyarakat yang ingin menghabiskan libur mereka seperti liburan akhir tahun seperti sekarang ini. Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara sudah mulai berdatangan dan juga tiba di Pulau Bali sejak hari Jumat kemarin. Bahkan banyak di antara mereka sudah hadir sejak perayaan Natal beberapa waktu yang lalu. Dan nantinya berbagai klub-klub malam dan juga hotel-hotel yang memiliki rencana sendiri untuk merayakan tahun baru akan segera dilakukan dan saat ini pun sudah mulai dipersiapkan untuk menyambut tahun baru nanti malam. Sementara itu arus terlalu lintas sendiri di kawasan objek wisata yang menjadi tujuan favorit mereka dan titik-titik ramaian seperti Pantai Kuta, Pantai Legian dan juga Pantai Seminyak ini juga akan dipenuhi dan juga sudah ramai dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang sudah hilir mudik. Dan juga lalu-lalang di sekitaran jalan tersebut. Dan memang penutupan jalan pun sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian. Rencananya nanti pada pukul 4 sore nanti sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia tengah penutupan jalan akan dilakukan di beberapa titik atau jalan. Seperti jalan-jalan di ruas Pantai Kuta, Legian, Seminyak dan juga titik-titik lainnya. Dan bagi Anda yang ingin merayakan tahun baru di Pulau Bali ini diharapkan untuk tidak membawa kendaraan Anda untuk menuju kawasan-kawasan atau objek wisata tersebut. Dari kawasan Seminyak, Bali, Jagaci Dayoda, Hadi Prastowo dan Selamat Kurniawan. Pelaporkan.